Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Jum'at 18 Februari 2022 terangkum dalam Bumekonu Setelah skrim Polres Ogan Ilir berhasil mengungkap 3 kasus kejahatan berbeda 6 tersangka berhasil diamankan Tersangka yang diamankan SM 41 tahun warga desa Tanjung Mas Kecamatan Rantau Alay Kasus penambangan pasir ilegal di Rantau Alay Kemudian HR warga desa Tanjung Pering Kecamatan Indralaya Utara Tersangka kasus pencurian 4 mesin sedot air 4 tersangka lainnya kasus pencurian besi rel kereta api milik Balai Teknik Perkereta Apian Kemenhuk RI Dipayakabung Kecamatan Indralaya Utara Keempat tersangka tersebut yakni YG 33 tahun warga Kelurahan Timbangan DM 36 tahun asal Berebes Jawa Tengah AS 26 tahun asal Batang Jawa Tengah dan KR 29 tahun asal Berebes Jawa Tengah Wakap Polres Ogan Ilir Kompol Hadirman mengungkapkan atas kasus pencurian besi rel kereta api milik gudang peralatan BTP Kemenhuk RI ini negara mengalami kerugian yang mencapai lebih kurang 50 juta Ada 15 batang besi rel milik Kemenhuk RI yang dicuri oleh keempat tersangka Kaset reskrim Polres Ogan Ilir AKP Siska Agustina mengungkapkan menghindari kejaran polisi 3 dari 4 tersangka kabur ke Berebes Jawa Tengah namun berhasil diringkus Sementara dua tersangka lainnya masing-masing merupakan pelaku kejahatan tambang pasir ilegal dan pencurian mesin penyedot air juga telah diamankan dengan barang bukti seperangkat mesin penambang pasir serta alat berat Selain itu ada juga barang bukti lainnya mesin sedot air sebanyak 4 unit Eti Sumeko TV melaporkan BPJS Ketenaga Kerjaan Wilayah Sumbaksel merespon penolakan terhadap Pemenaker No. 2 Tahun 2022 Program Jaminan Hari Tua Deputi Direktur BPJS Ketenaga Kerjaan Wilayah Sumbaksel Eko Purnomo mengatakan perubahan ketentuan pengambilan JHT ini untuk memastikan atau menjamin kesejahteraan peserta atau keluarganya di masa depan serta peserta memasuki hari tua atau mencapai usia tidak produktif Dengan adanya perubahan ini diharapkan manfaat JHT secara jumlah lebih optimal dapat dirasakan oleh peserta dan hari tua peserta lebih sejahtera Dalam pertemuan di The Forest Cafe & Resto Kamis 17 Februari Eko Purnomo mengatakan BPJS Ketenaga Kerjaan butuh waktu yang lebih panjang untuk mengatur return agar lebih optimal BPJS mengunci dana tersebut dapat diambil pada usia 56 tahun Dana JHT merupakan dana untuk hari tua pekerja bukan sebagai dana darurat pekerja Eko menghimbau warga kota Palembang tidak khawatir dana JHT dipastikan aman BPJS juga memastikan dana JHT akan dikelola secara transparan dan prinsip kehati-hatian dengan pemberian imbal hasil yang kompetatif yakni minimal setara rata-rata bunga deposito bank pemerintah Deni Sumeko TV melaporkan Sejumlah barang bukti atau barang rampasan perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dimusnahkan kejaksaan negeri Oki Pemusnahan tersebut digelar di halaman Kejari Oki Jumat 18 Februari Pemusnahan barang bukti dihadiri Perwakilan Polres Oki, Kodim 0402 Garing Oki OI BNNK Oki, Pengadilan Negeri Kayu Agung Pemerintah Kabupaten Oki dan instansi terkait Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari narkoba jenis sabu sebanyak 115 bungkus dan berat total 600 gram Pil ekstasi sebanyak 214 butir kemudian senjata api rakitan sebanyak 25 pucu dan 35 buah senjata tajam berbagai jenis termasuk barang-barang bukti lainnya berupa timbangan digital dan handphone Pemusnahan baby atas perkara sejak April 2021 hingga Februari 2022 dengan jumlah perkara sebanyak 114 perkara Dalam pemusnahan itu barang haram jenis sabu dan pil ekstasi dimusnahkan dengan cara dicampur dengan air deterjen lalu diblender dan dimasukkan dalam sepsi tank toilet Sedangkan senjata api dan senjata tajam dimusnahkan dengan cara dirusak atau dipotong menggunakan gergaji besi atau gerindang sehingga tidak dapat digunakan lagi dan dikubur Lalu barang bukti lainnya dibakar Kepala Kejaksaan Negeri Oki Abdi Reza Fahlewi Junus SHMH mengatakan pemusnahan barang bukti tindak pidana ini semuanya telah memperoleh hukum tetap berasal dari periode April tahun lalu hingga Februari tahun ini Pemusnahan ini dilakukan guna meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan agar barang bukti yang ada tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak berhak menggunakannya Tindak pidana di Kabupaten Oki cukup banyak sehingga pemusnahan akan dilakukan secara berkala dan terus-menerus Ada pun rincian dari perkara barang bukti yang dimusnahkan kali ini yaitu 90 perkara tindak pidana narkotika 10 perkara tindak pidana kepemilikan senjata api 10 perkara tindak pidana kepemilikan senjata tajam dan 4 perkara tindak pidana lainnya Niskiya Sumeko TV melaporkan Demikian Sumeko News hari ini Jangan lupa tiga emang pakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa tiga emang pakai masker